Hukuku K4. Iya, apa? Sangat paham. Tidak ada proses. Tidak ada proses. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Osodiningrat akan melaporkan terkait gugatan dugaan kecurangan pilpres yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM, Kemahkamah Konstitusi, MK. Gugatan itu akan segera diajukan setelah penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU. Henry mengatakan gugatan ini sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap kejahatan demokrasi. Menurutnya, ada pihak-pihak yang melakukan intervensi dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang menguntungkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman kemudian menjelaskan bahwa gugatan dugaan kecurangan pemilu secara TSM bukan merupakan wonang Mahkamah Konstitusi, MK. Menurutnya, gugatan tersebut masuk ke ranah Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Ia mencontohkan saat sengketa perselisihan hasil pemilu, PHPU, pada tahun 2019 silam. Namun, di tengah penjelasan Habibur Rahman, Henry memotong pembicaraan. Mereka berdua kemudian terlibat adu mulut. Mendengar itu, Habibur Rahman pun ikut meradang. Kesimpulannya, 02, Kubu Prabowo Gibran, enggak mau peduli kecurangan kejahatan demokrasi karena menguntungkan mereka, itu aja, potong Henry saat Habibur Rahman sedang menjelaskan. Mendengar itu, Habibur Rahman pun ikut meradang. Jangan motong-motong. Anda ini belagu banget sih. Jangan sombong gitu loh, jangan arogan gitu loh, bentar Habibur Rahman ke Henry. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.